Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang Apakah muntah membatalkan puasa? Ini pendapat para ulama Semoga video ini bermanfaat Silahkan ditonton sampai habis Apakah muntah membatalkan puasa? Ini pendapat para ulama Pertanyaan apakah muntah membatalkan puasa? Kerap muncul ketika Ramadan tiba Hal ini juga telah menjadi pembahasan para ulama Para ulama fikir mendefinisikan puasa sebagai menahan diri Dari hal yang membatalkannya Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Dalil yang menyatakan hari admin ulangi Dalil yang menyatakan hal ini adalah Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 187 Yang artinya Makan admin ulangi hingga jelas bagimu Perbedaan antara benang putih dan benang hitam Yaitu fajar Kemudian sepurnakanlah puasa sampai datang malam Selama berpuasa umat Islam harus menghindari Perkara yang membatalkannya Disebutkan dalam kitab Al-Fiki Ala Al-Mazahib Al-Kamsah Karya Muhammad Jawad Murnia Yaitu terimakan masyukur A, B dan kawan-kawan Salah satu perkara itu adalah Muntah dengan sengaja Namun ada perbedaan hukum dalam hal ini Berdasarkan sengaja tidaknya muntah tersebut Hukum muntah ketika berpuasa Mengacu pada sumber yang sama Muntah dengan sengaja dapat merusak puasa Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat Orang yang melakukan ini Wajib mengganti atau kodo puasa Sementara itu Mazhab Hanafi berpendapat Orang yang muntah diwajib mengkodo puasa Kecuali muntahnya itu memenuhi mulut Sedangkan Imam Mahambali sepakat Tidak membatalkan puasa Dari yang menjadi hujah Untuk mengkodo puasa Bagi orang yang muntah dengan sengaja Bersandar pada Sabda Rasulullah Salwa alaihi wassalam Yang artinya Barang siapa yang terpaksa muntah Maka ia tidak berkewajiban mengkodo puasa Tapi barang siapa yang sengaja muntah Maka ia berkewajiban mengkodo puasa Hadis dilet 5 imam hadis Yaitu Bukhori, Muslim, Abu Daud, Ati Mirzi, dan Anasai Muntah yang disengaja ini Seperti memasukkan jari ke tenggorokan Sehingga muncul keinginan muntah Dan sengaja mencimbau yang membuat muntah Ulama Shafi'iyah Syahid Sabiq dalam kitab Fiki Sunnahnya Yaitu terjemahkan Abu Shawkina mengatakan Apabila muntah ini tanpa sengaja Maka tidak membuatkan puasa Dan tidak ada kafaroh Seseorang muntah harus berkumur dahulu Dan jangan menelan ludahnya Serta membersihkan muntah yang terdapat Dalam mulutnya dahulu Berikut admin ingatkan lagi Hal-hal yang membatalkan puasa Misalnya contoh nomor 1 Masturbasi Para ulama sepakat Jika seseorang mengeluarkan air manis secara sengaja Maka telah membatalkan puasanya Nomor 2 Berhubungan seksual di siang hari Nomor 3 Haid dan nifas Wanita yang sedang berpuasa Membuarkan darah haid atau nifas Puasanya batal Nomor 4 Membatalkan niat Kalau seseorang tiba-tiba meyakini dalam hati Dan mencabut niat puasanya Maka puasanya akan batal Nomor 5 Makan dan minum secara sengaja Nomor 6 Murtad Nomor 7 Menjadi gila saat berpuasa Hal-hal yang diperbolehkan saat puasa Apa saja ya Disebutkan dalam buku Fikih Ditulis oleh Dalam kondisi tertentu Umat Islam boleh melakukan sejumlah hal berikut ini Saat puasa Misalnya nomor 1 Belum keadaan junub Atau menyelam dalam air Nomor 2 Memakai celak Atau meneteskan obat ke mata Nomor 3 Mencium istri Nomor 4 Injeksi atau suntikan Nomor 5 Berbekam Nomor 6 Berkumur-kumur Dan memasukkan air ke rongga hidung Nomor 7 Menolak sesuatu yang tidak mungkin dihindari Seperti air luda Debu jalanan Dan cisa tepung Oke Sekian video kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Pelajaran apa Dan hikmah apa Yang kamu dapatkan dari video kali ini ya Sekian Walauhualamishawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!